Kota Bitung di Sulawesi Utara dikenal memiliki hasil laut yang berlimpah, FEMS alasan itulah yang membuat Bitung dikenal sebagai kota penghasil tuna terbesar di Indonesia keren banget ya dari data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, FEMS Indonesia bisa memasak tuna sebanyak 16% dari total produksi dunia pada tahun 2016 loh so, jangan heran deh kalau Indonesia mendapatkan perindikat sebagai pusat perikanan tuna dunia emang jempolan deh Indonesia mendunia FEMS, ikan tuna dikenal sebagai jenis ikan laut yang memiliki bobot yang besar beratnya bisa mencapai 700 kg loh sebelum diolah, ikan tuna disini dibagi menjadi 4 bagian FEMS tiap bagian ini bisa dibedakan dari warna daging merah muda sampai merah gelap kalau tuna grade A dan B bisa dilihat dari warna daging yang merah pekat nah, tingkatan tuna kayak beginilah yang bisa diekspor ke Jepang, Singapura, dan Thailand wuhu, Indonesia mendunia oh iya, warna merah pada daging ikan berasal dari kandungan myoglobin dan hemoglobin myoglobin adalah protein yang mengikat oksigen di dalam serat otot sedangkan hemoglobin adalah jenis protein yang ada di dalam sel darah sekarang kita lihat bongkar muat tuna ya FEMS lihat nih, tangkapan tunanya banyak banget ya biasanya tuna sebanyak ini bisa didapat setelah melaut selama 3,5 bulan lamanya oh iya, tuna dibilang memiliki ekonomis yang sangat tinggi loh makanya beberapa negara seperti Australia, Jepang, Indonesia, sampai Eropa menjaga populasi tuna di perairan FEMS, tuna yang satu ini beratnya bisa mencapai 1 kuinta loh oh my, wow, gede banget ya tuna-tuna disini bakal dibongkar dan diikat menjadi satu kemudian diangkat dengan katrol dan dikirim ke pabrik pengolahan sub indo by broth3rmax